Halo semuanya, kita ingin memberitahu bagaimana konfigurasi dari Cisco SX20 dimulai dari kamera, kodex, maupun kabar-kabarnya, dan juga cara konfigurasi setting via remote Oke, kita langsung masuk aja ke pengenalan perangkatnya Di sini kita akan memperkenalkan apa itu perangkat SX20 dimulai dari kamera, kodex, kabel, dan bagaimana cara konfigurasinya melalui remote dari TV Baiklah, di sini ada satu bundle perangkat dari SX20 SX20 sendiri terdiri dari kamera, ini kamera, ini kodex, di sini ada mic, ada remote, lalu di sini ada kabel HDMI kabel presentasi, adaptor, dan kabel kamera kontrol Untuk pelakit menjadi satu kesatuan, akan kita taktikan di video selanjutnya Langat pertama adalah kodex, di sini adalah kodex dari SX20 Di kodex SX20 ini kita mempunyai beberapa port yang ada di belakangnya, bisa di zoom Di sebelah sini, ini adalah port power adapter, selanjutnya adalah port audio speaker, di sini ada port presentasi, dan di sini adalah audio untuk mikrofon pertama, ini mikrofon kedua, selanjutnya adalah USB, ada LAN, ada kabel presentasi, ada output ke eksternal output Monitor yang kedua, dan ini adalah output ke monitor pertama, dan ini adalah inputan dari kamera Selanjutnya adalah kamera, di sini kita mempunyai beberapa port di belakang kameranya, bisa dilihat Di sebelah kiri, itu ada adaptor untuk power, selanjutnya adalah kabel untuk menghubungkan ke kamera selanjutnya, selanjutnya adalah kamera kontrol, ini kamera kontrol, lalu di sini ada HDMI, dan ini ada BNC Baiklah untuk menyambungkan perangkat dari kodex ke kameranya, kita membutuhkan kabel kamera Kabel kamera seperti ini, kamera kontrol, kita pasangkan ke kodex dulu Lalu nanti ujungnya seperti ini Ujungnya HDMI, dan satu kabel seperti LAN Yang HDMI, yang HDMI, kita masukkan ke port HDMI Lalu untuk yang kabel seperti LAN, kita masukkan ke kabel kamera kontrol, yang ada di sebelah sini Lalu kita pasangkan lagi Mikrofon Seperti ini Kita pasangnya ke yang warna biru Untuk mikrofonnya Selanjutnya adalah Untuk menghubungkan Langkat kodex ini ke TV atau ke monitor Kita pasangkan kabel HDMI Masukkan ke port HDMI Port HDMI yang berwarna biru Di sini ada gambar monitor Angka 1 Nah itu kita masukkan saja Port HDMI nya Lalu ada kabel presentasi Ada kabel presentasi Kita pasangkan kabel presentasi Ke port HDMI Yang terakhir adalah Kita memasang power adaptor Power adaptor Kita pasangkan ke ujung kodex Selanjutnya Untuk kabel HDMI Kita pasangkan ke monitor Untuk menyalakan perangkatnya Kita tekan tombol power yang ada di sini Nanti tombol powernya akan menyala Dari kodex dan juga dari mikrofonnya Nah seperti inilah Tampilan booting dari perangkatnya Kita tunggu saja Nah setelah Muncul tampilan seperti ini Kita tunggu sampai menunya kelihatan Nah Sudah kelihatan menunya Di sebelah kiri Setelah muncul tampilan seperti ini Kita bisa melakukan konfigurasi Menggunakan remote Ini adalah remote Paketan dari SX20 Kita bisa melakukan konfigurasi dengan Memilih Beberapa menu dari yang ada Di dalam layar Bisa kita lihat Ketika kita pencet bawah Jangan bergerak Langkah pertama adalah Kita melakukan setting IP Kita masuk ke setting Pilih administrator setting Link Advanced configuration Masuk ke network Untuk memasuk ke stop menu Kita memencet Menekan tombol Tengah Yang ada tanda checklist ini Kita kembali lagi Network Pilih menu IPv4 Pilih menu IPv4 Pilih menu IPv4 Kita ketikkan IP address sesuai Jaringan yang ada Untuk mengetikannya Untuk mengetikannya Kita bisa menggunakan Angka-angka yang Ada di Remote 1 9 2 Untuk titik Kita bisa menekan Tombol Bintang Untuk menghapus Seperti di layar Kita ada Setelah menekan Tombol bintang 2 kali Kita tekan Tombol C Ok Nanti dia akan terhapus Masukkan lagi IP selanjutnya Kita tekan ok Assignment nya juga jangan lupa Dipilih Statis Kita isi nanti Gateway nya Sesuai dengan jaringan Yang ada di sana Lalu Subnet mask nya Selanjutnya kita Akan Mempelajari Bagaimana Cara Menampilkan Total troubleshooting Kita bisa Mengeklik Menu setting Pilih Sistem information Nah Dari Sistem information ini Kita bisa melihat Apa aja Yang ada di Cisco SX20 ini Kita bisa melihat Transmit nya Berapa Rate nya Terus Resave nya Berapa rate nya Lalu audio nya Kita memakai protokol apa Dan lain sebagainya Dan dari IP Konfigurasi H323 Dan lain-lain Ini merupakan Dasar dari Troubleshooting Jika ada Video conference yang patah-patah Untuk keluar Kita bisa menggunakan Menu shock button Yang paling Kanan Hal yang perlu diperhatikan Selanjutnya Hal yang perlu diperhatikan Selanjutnya adalah Jangan Menggerakkan Kamera Ketika perangkat Masih menyala Menggerak Menggerakkan kamera pada saat Perangkat masih menyala Dapat mengakibatkan Kerusakan pada motor Pengerak Dari kamera itu sendiri Selanjutnya Untuk mematikan Terangkat SX20 ini Kita cukup Menekan Tombol Power yang ada disini Kita tekan Sampai Muncul tulisan Shutdown in progress Layar monitor Kita bisa lihat Shutdown in progress Kita tunggu sebentar Langkat Langkat Mati total Setelah mati Kita bisa membelaskan Langkatnya Ini Baiklah Itu Panduan secara singkat Bagaimana Kita mengkonfigurasi Memasang Dan Troubleshooting Sekilas Lalu Apa saja yang perlu diperhatikan Terima kasih Atas atensinya